Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi hajimain amabadu Hati-hati mengeluh, karena kadang-kadang kita makin Ya, makin berumur ini mengeluh Aduh saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih Atau mengeluh tentang badan-badan kita Aduh sakit Apa yang terjadi memang gak? Kalimat-kalimat ini juga jalan di badan Ya, dan nanti ditangkap oleh sel-sel ini Nanti ya tambah sakit Bahkan kalimat-kalimat ini akan menstipulasi hormon Yang ada di atas ginjal kita Namanya kelenjar adrenal Ini ada dua nih Nah, hormon ini, kelenjar ini mengeluarkan hormon stres Hormon stres ini terkenal ada tiga serangkai nih Adrenalin, cortisol, dan norepinephrine Sesungguhnya Allah yang ciptakan ini Keluar untuk manusia untuk berjaga-jaga Atau waspada Hanya kalau terlalu sering mengeluh Oh, ini tambah keluar nanti Hormon itu nanti masuk ke mulut darah Masuk jantung Nah, jantung memompal lagi seluruh tubuh Nah, nanti sel-sel yang tubuh kita ini Menerima informasi Ya, dapat lagi hormon stres Udah deh, mereka tambah berat kerjanya Makanya kita diminta untuk berbaik sangka Namun untungnya Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita Ini manusia Tahu persis bahwa manusia senang mengeluh Atau sering curhat gitu ya Maka ada keajaiban Ya, menurut saya pribadi ini satu keajaiban Apa? Ada namanya waktu tunda Dimana apabila kita mengeluh Satu sampai dua kali Itu belum jalan di badan Inilah kesempatan Kalau kita misalnya sharing gitu ya Bahwa, aduh Ya, lututku sakit banget Satu kali aja udah Ya, karena kalau sudah tiga kali Dan seterusnya Itu jalan di badan Makanya nanti Pesannya jalan lagi Eh, sampai lagi ke lutut Nah, lutut tambah sakit nanti Nah, ini yang penting Kita tahu berulang-ulang Agar kita Ya, mengurangi keluhan Saya kira gak mungkin sama sekali tidak ya Karena memang diperbolehkan juga sih Tapi ya gak boleh sering-sering gitu Ya, cepat-cepat move on Cepat-cepat istighfar Karena pada saat kita istighfar Astaghfirullahaladzim Istighfar itu jalan lagi di sistem sarafing Organ pertama yang penting sekali kita perhatikan adalah Sel otot jantung Ya, rupanya Ini sel otot jantung ini Dia, ya Sampai usia kita 40 tahun itu Sel-sel ototnya ini masih sehat ya Ya, masih mampu bertahan hingga 40 tahun Nah, mulai 40 tahun Nah, ini ada hal-hal yang ada pergantian Sel-selnya Tapi ada juga Antara yang mati dengan yang diganti Agak kalah gitu Karena apa? Karena pola Pola makan kita Pola kehidupan kita Pola manajemen emosi Ini mempengaruhi terhadap Ya, kondisi-kondisi sel otot jantung Ya Dan jantung ini Bayangkan ya Ini Dek-dekannya luar biasa ini kan Kalau kita ada hal-hal yang Menakutkan, mengkhawatirkan, menyedihkan Jadi sel otot di dinding jantung ini Bertahan 40 tahun Barulah sel-selnya berganti Nah, pada saat sel-sel yang berganti inilah Terkadang Percepatannya ini Agak kalah dengan kondisi kita Itulah Diminta untuk Mengurangi keluhan Ya Agar apa? Agar itu tadi Ya Tidak membuat Sel otot jantung ini Berat untuk pergantiannya Ya Buah Isar Kalau Jantung memompah darah itu Berapa sih ini dia nih Perharinya 5.500 liter Ini udah luar biasa Kerjanya nih Ajaib Membawa darah yang isinya Nutrisi, vitamin, mineral Dan tadi hormon-hormon Kalau kita berbaik sangka Badan-badan kita Yang nanti masuk Atau terpompah Ini hormon yang Bahagia Hormon bahagia itu namanya Dopamin Di situ ada Endorfinnya Narkotika alami Yang bikin badan yang tadinya Sakit Jadi berkurang Karena ada hormon endorfinnya itu Ada serotoninnya Dipompah oleh Pompa darah ini Sehingga badan itu jadi Ya Very happy Ada oksitosin Yang membuat penuh Jatuh cinta lagi Jatuh cinta lagi Apalagi jatuh cinta Pada orang yang sama Pada suami Pada anak-anak Masya Allah Ini kerjanya luar biasa Nah Kemudian Apa sih yang suka masalah Yang orang bilang Sakit jantung tuh Ini dia Ini ada namanya Pembulu arteri Koronaria Atau pembulu darah Yang memberi makan Si otot jantung ini Yang ngasih makan Ya Nah Pembulu darah ini Sering tersumbat Atau terhambat Karena ada plak Ini kasih contoh di satu tempat Nah ini karena pola makan nih Kolesterol berlebihan Ya ada plak Sehingga darah yang jalan Membawa nutrisi Dan sebagainya terhambat Akhirnya apa? Otot sekitar sini Terjadi infak Atau Ya rusak Inilah makanya Terkadang Ini yang sering jadi Ya Jadi masalah ini Kalau orang bilang Sakit jantung Dadak mendadak Infak Ininya Makanya ada teknologi-teknologi Dipuatlah balon arterial Ya dikasih Dimasukkan dulu Pakai alat nanti Ya Kemudian ini dipompak balonnya Agar apa? Agar mendesak si plak-plaknya ini Diharapkan nanti Setelah itu Pembulu darah Ya darahnya jalan lagi Yang lancar Tapi tergantung Kalau nanti Udah dipakai balon Terus pakannya juga Masih berlemak juga Kolesterolnya gak dijaga Ini muncul lagi Karena ini kan Cuma didorong saja Bahkan ada teknologi terbaru Pakai stand Atau orang bilang cincin Ya ini dia nih Cincinnya segini Gak kayak cincin kita Yang cincin jari nih Ya Dibawa dulu sama balon Dipompak dulu Ya nanti pas balonnya diambil Nah cincinnya tinggal disini Ini dalam rangka Ya Mengganjel Mengganjel si plak-plak itu Ya Memang ini sudah Insya Allah Membuat pembulu darah lancar Hanya kalau makan gak diatur juga Nanti muncul lagi di tempat lain Itulah makanya ada orang-orang Yang menggunakan ring Bisa lebih dari satu Karena ada muncul-muncul tempat lain Ya Kalau misalnya masih muda Ya Sumbatannya banyak Itu biasanya dipakai teknik Bypass Operasi bypass Diganti pembulu darahnya ini Diambil dari pembulu darah Salah satu tubuh yang lain Terutama di bagian kaki biasanya Ya Alhamdulillah ya Allah memberikan petunjuk juga Pada ilmuwan-ilmuwan ini Untuk bisa mengatasi Seperti ini Ini namanya Angioplasty Ya stand Pake stand Atau cincin Ya Kemudian ya Ada juga orang Detak jantungnya yang berbeda-beda Ini normal kan kayak gini nih Gitu ya Sekitar antara 80 kali Atau 70 kali per menit Ke 80 Kalau di bawahnya 70 Yang disebut bradycardi Yang agak lambat nih 60 kali 50 kali per menit Tapi ada lagi tahikardin Yang cepat Duk-duk-duk-duk-duk Di atas 100 kali per menit Ya Ini juga nanti yang dua ini adalah Satu Detak jantung ya Atau Irama jantung yang sebetulnya Sudah ya Di luar Normal gitu Ini kerja keras ini Kalau tahikardin Ya Terkadang munculnya ini Karena itu tadi Hormon stres tadi Yang keluar banyak sekali Sehingga Makanya mengapa Kita diminta Untuk tenang dulu Duduk Tarik nafas panjang Kita istifa Istirja Tenangkan Supaya Diharapkan ini Bisa kembali Ke normal lagi Ya Nah ini yang Kita perlu tahu juga Kondisi di dalam Jantung kita Kemudian Level Masya Allah Ini level ini Sepuluh hingga 16 bulan tuh Sel-selnya berganti Betulnya Ini harus dijaga Untuk Tidak terkena virus Makanya kan ada tuh Namanya hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Nah itu beda-beda tuh Virusnya tuh Ya Nah sel-sel di Level ini Kurang lebih kayak Seperti ini Ini hanya untuk Kita lihat saja ya Mungkin kalau teman-teman Sejawat dokter Atau yang bekerja di kesehatan Dia akan belajar Lebih dalam lagi Karena ini fungsinya luar biasa Sel-sel seperti ini Ya Jadi kalau kita lihat Level itu Bentuknya segitiga Seperti ini Ada lobus yang kiri Ada lobus yang kanan Nah ini ada Saluran-salurannya Di sini Kemudian di belakang Level itu ada Pankreas Nah ini dia satu tahun Per satu tahun Dia ganti Ganti sel Nah pankreas Pankreas ini Yang menghasilkan Insulin Buat orang-orang Yang secara genetik Beresiko tinggi Adanya diabetes Melitus Itu berarti Sel di pankreasnya Tentu ya Ada gangguan Atau Produksi insulinnya Ada gangguan Sehingga Harus Ya diet makanan Olahraga Harus teratur Supaya gula Yang masuk ke dalam tubuh Itu bisa langsung dipakai Kalau enggak Nanti dia kemana-mana Kalau gula berlebihan Ke sel-sel tubuh Sel-sel tubuhnya Nanti terganggu Dan akhirnya rusak Kemudian ginjal Dan vesika urinaria Inilah ginjal Insya Allah Ini ginjal Tadi kita belajar Yang di atas ginjal Tadi ya Kelajar adrenal Ini dua Nanti dia kaitannya Sama vesika urinaria Atau kantong kencing Gitu ya Dan teman-teman Ya insya Allah Kita akan juga mengalaminya Nanti di atas 45 tahun Atau 50 tahun ke atas Ini mulai kita Kencing-kencing-kencing ya Yang dulu kayaknya Kita tahan gak Kencing-kencing ya Nah itu semata-mata Karena Ya vesika urinaria Urinarianya ini Ini atau di bagian Uretranya ini Otot-ototnya ini Sudah mulai kendor Gitu ya Tapi sekali lagi Itu sangat-sangat Alamiah Yang penting Kurangi aja mengeluh Gak usah ngulang Aduh ini saya Kencing-kencing lalu Ya memang Kencing-kencing Karena memang Sudah waktunya Hanya kalau kita Hanya kalau kita ngomong Begitu terus Maka benar-benar Kencing-kencing terus Nanti Ya bersyukurlah Masih bisa Kencing Karena kalau ada orang Gak bisa Kencing Wah nanti lagi Kita harus Ya cuci darah Lagi kan Jadi kalau ginjal nih Kerjanya ginjal Ya kurang lebih Kayak gini ya Ya dari cairan Yang masuk di seluruh tubuh Nanti di ginjal inilah Terjadi Yang sudah Tidak Tidak dipakai Dia keluar Buat teman-teman Yang semakin umur Dan kencingnya Masih berbau Kencing Bersyukurlah Berarti ginjalnya Masih bagus ya Bu Isah Kalau saya makan petai Tuh Aduh kencing saya Bawa petai Bersyukur bu Berarti ginjalnya Bagus Ya Karena ada orang Juga habis makan petai Kemudian ya Gak bau petai Itu ada apa Kecuali ya Ada teknik-tekniknya Supaya gak bau petai Makan durian Supaya gak bau durian Minum kopi Nah itu yang nanti Aromanya berbeda-beda Ya Kemudian Gaster Atau lambung Nah ini paling sering sekali Karena ini kerja keras Ya Lambung ini Atau stomach ini Sangat kerja keras Ya Tempatnya makanan Tempatnya minuman Ya Jadi kalau makanan Masuk nih dari mulut Nanti masuk ke esofagus Ya disini Ya sempat dulu nih Makanan ini Diproses ya Dengan cepat Terus nanti dia masuk ke Ya Ke usus Kayak gitu Ya Nah Kemudian ya Di dalam lambung ini Memang ada asam lambung Allah ciptakan Untuk apa Agar makanan Yang masuk dari sini Itu dicuci dulu Dengan asam lambung Siapa tau Ada bakterinya Ada virusnya Ada Ya Ada parasitnya Dan sebagainya Hanya ada kondisi Kondisi tertentu Asam lambung Jadi lebih banyak Harusnya dia Nggak usah banyak-banyak Sepertiga ya Palingnya Segitu udah terlalu banyak Akhirnya Karena ini asam Warnanya kuning Jadi dinding lambung ini Dinding lambung kita ini Kan kayak handuk ya Kalau pernah lihat handuk ya Atau babat Itu kan Babat itu kan lambung Babat sapi Dari itu pernah makan Coto yang ada pakai babat Atau bakso babat Asik Ini bakso mo Khususnya Lambungnya si sapi kan Jadi kayak handuk-handuk Nah lambung kita juga Berhanduk-handuk Dalamnya Cuma kalau terlalu sering Asam lambung meningkat Nanti terjadi luka Luka Karena harusnya Lambung yang sehat tuh Mulus gitu ya Kayak handuk Tapi nggak aus gitu Nggak luka Orang yang sakit mah Atau mahnya kronis Atau sudah lama Kronis itu lama ya Kalau akut itu baru-baru Kadang-kadang di masyarakat Kebalik penggunaannya Itu ini bisa luka Makanya pas luka Karena asam lambung Setiap hari juga muncul Atau asam lambung Setiap hari juga diproduksi Nah bayangkan Sudah luka Kena asam Ya bayangin aja Kulit kita luka Dikasih tetesin cuka Waduh kayak apa itu Makanya sakit Inilah kita Diantisipasi dengan Obat lambung Sebelum makan Karena takutnya makan Ada pedas lagi Dan sebagainya Itu dilapisi nih Ya karena lukanya Bisa sampai ke sini Ya udah mau masuk Ke usus nih sebetulnya Ya Apalagi yang GER Gastroenzynfagel Reflux disease Itu asam lambungnya Kepenuhan Terus sampai dia Reflux Reflux itu balik Makanya kadang Sampai ke mulut lagi Yang bahaya pas reflux Dia naik ke Ya ke mulut kita Terus masuk ke Ya organ pernafasan Oh itu yang bisa Sesek Inilah yang perlu kita fahami Bahwa asam lambung ini Terstimulasi dengan Banyak hal Tentu karena makanan juga Kemudian apa Ya pola pikir Pola pikir Perasaan yang membuat Asam lambung meningkat Maka kita kembali Diajarkan oleh Abdinul Islam Ya di surat Al-Hadid Ayat 23 itu Ya Allah meminta Kita untuk Jangan terlalu berduka Terhadap apa yang Lukut dari kamu Ya Supaya gak terlalu bersedih Kalau gak terjadi Kayak gini Ya Kemudian usus Ini kerja usus juga Luar biasa Ini ada usus besar Ya dan Usus kecil Ya istilahnya ya Small intestine Usus halus Gitu Jadi makanan tuh Setelah dari lambung Kesini dulu Ke usus yang ini dulu Baru nanti masuk Ke usus besar Baru maaf Nanti masuk ke rektum Nah sisa-sisanya lah dibuang Ini juga bisa luka ini Ya Nah biasanya Kalau tipus Atau tipoid Nah itu Ya itu Humannya yang merusak Lambung Ya Kemudian lensa mata Lensa mata ini Ya Allah Memang tidak ada gantinya Dia dikasih Allah Sepanjang hidup sebetulnya Hanya Karena Pola kehidupan kita ini Ya Terganggu Karena ya itu tadi Ya teknologi-teknologi kan mengganggu Belum lagi Matahari yang langsung Kepada kita Karena Pohon-pohonan tuh Udah mulai Tertebang Jadi Terus kalau mata kita Kita tidak pakai kacamata hitam Maka lensanya terpapar Makanya Sepat banget membuat katara Sekarang adalah Apalagi lampu-lampu Dari Ya kita punya gawai Kita punya gadget Ini juga yang membuat Ya lensa mata ini Bisa cepat kataraknya Gitu Aslinya kalau dulu Ya Jaman-jaman dulu itu Ya Gak ada itu operasi katarak Ya karena sampai Seumur hidup lensa mata ini Kepakai seharusnya Ya Hanya karena kondisi sekarang Dan memang juga Allah Ya Memberikan petunjuk juga Kepada ilmuwan yang Sungguh-sungguh Ya akhirnya ditemukan lah Tadi operasi katarak Diganti lensanya Mau gak mau Suka gak suka Ya Nah ini Sebetulnya ini Untuk seumur hidup bisa dipakai Hanya kita punya lifetime lagi Pembuluh darah ini Pembuluh darah ini banyak Sekali panjang ya Saluran pembuluh darah Yang jika dijadikan satu Maka panjangnya akan mencapai 96.500 km Atau 2 kali keliling bumi Allah Nah biasanya Pembuluh darah yang banyak ini Nanti mulai ada Sumbatan-sumbatan Disitulah kita mulai Ada rasanya Ya aduh Pegel-pegel Atau Ya keju-keju Bisa dari pembuluh darah Bisa juga dari Pembuluh sarafnya Ya Sel otot rangka Kalau sel otot rangka ini Bertanggung jawab Untuk kontrasi dan relaksasi Ketika seseorang bergerak Ya Dan sel otot ini Namanya lurik ya Mampu bertahan Selama 15,1 tahun Makanya anak-anak usia Sampai 15 tahun itu Karena masih bagus Sel ototnya Mereka loncat sana Loncat sini Nanti pas setelah 15 tahun Mulai itu ada yang rusak Tergantikan Rusak tergantikan Kenapa disebut Kayak lurik Karena sel ototnya Kayak lurik nih Lihat ya Kayak kain lurik ya Masya Allah Ya Baik Jadi sekali lagi Ini sel otot kita nih Seperti ini Sehingga Ya Nggak heran Kalau maaf Kalau kita usia kita Udah 40 ke atas 45-50 Mulailah juga Ya otot rangkanya Tidak lagi berfungsi Sebagaimana Waktu kita muda Terasa nggak Rien Waktu kita SMP Kan asik aja ya Lari sana Lari sini Loncat sana Ya Rien juga nih Jago nih Dia loncat jauh Kalau nggak salah Oh Pak Nur Jago basket atletik Masya Allah 15 kali kan Sampai SMP kan kita ya SMA masih oke Nah udah umur-umur Kayak gini Kenapa ini Sudah ini Sudah ini semua Under dealnya Sudah pada Jengkol Sudah nyut-nyut Iya Tapi alhamdulillah Iya Masya Allah Jadi ini memang Luar biasa Kita punya badan Alhamdulillah Sudah terpakai Istilahnya Sudah Sudah Membantu kita Puluhan tahun Makanya kita harus Sayang-sayang nih Sekarang Sama otot-otot kita Nggak bisa lagi kayak waktu SMP Diajak lari sana Lari sini Baik Kemudian sel telur Ini dia nih Buat kita khususan yang perempuan Ini sel telur nih Kalau digedein kayak gini Ini pakai pewarnaan Sebetulnya Ini rahim perempuan Masya Allah Uterus kita ini Kemudian Indung telur Atau ovarium Ada dua Kanan-kiri Ini berisi Ovum telur Nanti vagina tuh yang ini Jalan lahir Atau jalan senggama Nah Jadi Sel telur ini Sudah terbentuk Saat manusia Masih menjadi janin Perempuan Saat usia kehamilan 6 bulan Jadi Perempuan Di dalam rahim ibu Usia 6 bulan Di janin Itu sudah terbentuk Sel telur Kapasitas sel telur Untuk mampu hidup Tanpa digantikan sel baru Adalah 50 tahun Makanya mulai 50 tahun ke atas Sel telur kita Udah mulai pada habis tuh Mulailah kita masuk Yang disebut Menopause Gitu Dan kurang lebih Sel telur ini Kalau ada telurnya ya Itu berangkali Ada sekitar 600 lah 600 telur gitu Yang nanti keluar Satu persatu Kadang kanan Kadang kiri Kanan Jadi kalau kita lihat Ilustrasinya seperti ini Per sebulan Atau 28 hari Keluar Kalau tidak dibuahi Sel telur sama Lapisan rahim ini Terkelupas Akhirnya jadi menstruasi Tapi kalau dia dibuahi Maka menjadi zigot Nanti akan tertanam Di dalam rahim Inilah menjadi Kehamilan Ya seperti itu Masya Allah ya Ini ganti-gantian nih Kanan, kiri Kanan, kiri Ada yang pada saat Kejadian luar biasa Keluarnya dua Kanan, kiri Pada saat dibuahi Sperma bisa ke kanan Bisa ke kiri kan Sperma kan banyak ya Sehingga bisa menjadi Bayi kembar Yang non-identik Tapi kalau yang identik Itu biasanya Satu telur ini Sudah ada bakal Dua janin itu Dan kembar juga Ini genetik Ya, ada turunannya Kemudian kita juga Harus tahu Hormon kita yang namanya Estrogen Ini lihat ya Setelah 10 tahun nih Apalagi anak sekarang ya Mensnya kan 10 tahun ya Nah itu Estrogen kita nih Ya, sampai usia-usia Topnya nih 20-30an lah Setelah itu Mulai menurun Ya, kita kan udah 50-an ke atas ya Kita ada di sini kali ya Jadi udah mulai turun Estrogennya Dan nanti pas Pas syamenopo Sudah habis sama sekali Ya, walaupun mungkin Ada sedikit gitu ya Nah ini kita harus faham nih Harus aware terhadap Kondisi kita Kenapa? Karena estrogen inilah Untuk perempuan Salah satu yang membuat Bahagia Membuat happy Itu estrogen Di luar tadi Hormon dopamin Endorfin Serotonin Oksitosin Perempuan itu yang bikin happy Itu estrogen Jadi Terbayang gak Pada saat usia-usia kita Semakin menurun Estrogennya kurang Jadi Terkadang kita mudah Tersinggung Sudah mulai? Belum? Sudah mulai tersinggung Ya, yang tadinya sih Waktu umur-umur segini Mau Strong Apalagi estrogen ini Hormon ratu Wih, dominan It's okay Gak apa-apa Gitu kan Nah Tapi itu tadi Sudah umur sekian ini Kita harus sadar Kita harus aware Dengan Bahwa estrogen Memang menurun Ya Kalau laki-laki Sama Testosteronnya nih Apalagi usia-usia balik Sekarang 10 tahun udah mulai Ya, sudah bisa Ya, mimpi basah The top-topnya juga 20-30-an ini Ya Nah Bedanya Testosteron pada laki-laki Tidak habis Memang berkurang Bahkan dikatakan Ilustrasinya disini Sampai umur 100 tahun pun Testosteron pria Gak habis Inilah yang Yang membuat Laki-laki Mau 70 tahun 80 tahun Kemudian Ya Menikah dengan perempuan Yang masih produktif Kemungkinan punya anak Masih tinggi Karena Testosteron ini yang Menghasilkan sperma Nah Sperma ini kan Pada saat ya Walaupun 70 tahun usianya Tetap masuk ke dalam Rahim seorang Perempuan Atau rahim istrinya Yang penting perempuannya itu Masih masa subur Jadi telur nanti Dibuahi oleh si Sperma ini Bayangkan sekali masuk Pada saat hubungan Intim suami istri Itu antara 200 juta Sampai 500 juta Sperma ini Dan ini luar biasa Ini bakal manusia semua Ini sperma ini Cuman Hukum yang Allah buat adalah Kalau satu sperma Sudah masuk dalam satu telur Yang lain Tidak bisa masuk Ya Sama juga Hukum Peminangan Atau hukum khidbah Kalau satu pria Sudah mengkhidbah Seorang gadis Yang lain Sudah tidak bisa khidbah lagi Sampai kalau memang Dia batal Baru tidak bisa mengkhidbah lagi Itu Hukumnya Di dalam rahim juga begitu Masya Allah Jadi ini sekali lagi Setiap anak yang lahir Dari rahim Seorang ibu Itu adalah The winner Sang juara Kenapa? Karena perlombaan Dari antara 200 juta Sampai 500 juta Sperma Dan itu pasti yang terbaik saat itu Untuk itulah kita dilarang Membanding-bandingkan Anak Dengan siapapun Bahkan dengan diri kita sendiri Bunda dulu Begini-begini-begini Oh itu anak paling gak suka Sebetulnya seneng aja Anak denger cerita-cerita Waktu kita muda Yang penting gak dibandingkan Tapi kamu Itu gak suka mereka Karena memang secara Fitra ini Mereka the winner Tapi dengan Pertandingan saat itu Bukan dengan Sperma pada saat Penciptaan kakaknya sekalipun Atau adiknya lagi nanti sekalipun Apalagi temannya Dibandingin temannya Oh gak mau deh Jadi hati-hati Dalam memotivasi Oke Nah Jadi Saya harus Perkuat lagi Bahwa hormon-hormon ini Sebetulnya ada Ini kan estrogen Terkenal hormon ratu ya Hormon perempuan Dia ada di wanita Dan ada juga di pria Hanya di wanita Memang banyak Kalau misalnya Dianggap ini Oli atau air ya Katakanlah 100 liter nih Estrogen Wanita bisa 80 liter Sampai 90 liter Estrogennya Pria ya Ada estrogennya Hormon perempuan ada pada pria Cuma 10 sampai 20 liter Dan kalau kita kenal lagi Hormon laki-laki Namanya testosteron Itu di perempuan juga ada Testosteron Cuma perempuan lebih sedikit Mungkin dia yang 10 liter 20 liter Yang laki-laki yang banyak 80 liter 90 liter Jadi kita punya Pada saat laki-laki Usia 50 tahun ke atas Atau 60 tahunan ke atas Ini hormon testosteron Mereka kan berkurang Sehingga mereka Menjadi tidak terlalu agresif lagi Serta menjadi Lebih bersifat mendidik Jadi laki-laki 30-an sampai 40 Kan testosteronnya banyak nih Makin lama kan Makin turun Ya Walaupun dia Tetap lebih Lebih banyak dibanding Si estrogen Tapi estrogen Atau hormon perempuan Pada laki-laki Gak kurang Inilah makanya Laki-laki di 50-an ke atas Ya Dia mulai tidak terlalu Agresif Dan seneng ngajarin Ya Seneng ngajarin 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 Maka istrinya diajarin Walaupun istrinya udah tahu Sebetulnya Tapi diajarin Diajarin Ya Ini harus tahu juga nih Harus ngerti juga Kalau enggak berantem dulu nanti Ya Nah Jadi laki-laki mulai masuk Usia paruh baya Sudah dapat mengontrol Emosi negatif Karena testosteron tadi udah sedikit Ya Dan juga dapat membiarkan Emosi negatifnya Rilis dengan sendirinya Ini buat pada laki-laki ya Karena tadi Testosteron itu kan agresif Testosteron ini yang Mendominasi tuh Ya hormon raja itu Ya udah mulai sedikit ya Bahan bakar yang menjalankan Sirkuit otak laki-laki Usia itu berubah Ya Lebih banyak pengaruh Dari estrogen dan oksitosin Estrogen hormon perempuan Makanya Laki-laki Semakin tua Semakin gagah Kenapa? Karena ada estrogennya Kita gak bisa bilang Semakin cantik Karena tadi Testosteron itu pun masih ada Semakin gagah Kau perhatiin deh Kok Nur perhatikan ya Bang Sandi misalnya ya Semakin tua semakin ganteng Ya Mbak Ririn Mbak Ririn Suaminya Semakin tua semakin ganteng Pak Marsha Suaminya udah di atas 50an belum? Oh belum Jadi belum ganteng Luisa suaminya sudah hampir 60an belum? Semakin ganteng ya Semakin ganteng ya Semakin ganteng Kenapa? Karena ada estrogen Ada hormon perempuannya itu yang gak berkurang Semakin mau pakai baju yang lebih bagus Semakin gaya Semakin memperhatikan penampilan Dan juga semakin ingin ditemenin Semakin ingin dipeluk-peluk Atau di Ya kalau emang dia gak suka dipeluk ya dipijat-pijat Kalau tidur Itulah laki-laki Ya Nah Dan juga semakin ya Seneng Ngajarin Makanya dia cocok banget sama cucu-cucu Ya seneng ngajarin Karena yang mau denger Yang mau denger ajarannya si bapak-bapak 50 tahun ke atas ini cucu Kenapa? Karena istrinya mau diajarin Istrinya udah Udah sering Udah berpuluh tahun Anaknya mau diajarin udah pada gede Bahkan udah pada sekolah di luar negeri lah Atau sekolah di tempat yang lain Makanya pada saat bapak-bapak Berusia 50 tahun ke atas 55 dan sebagainya Kalau punya cucu Itu cucunya itu yang Yang nanti Beruntung Kenapa? Karena laki-laki Semakin tua Apalagi yang levelnya memang CEO gitu kan Kan di otaknya banyak sekali ilmu Banyak sekali pengalaman Jadi cucunya yang beruntung Itulah Beberapa biografi orang-orang terkenal Ya Itu ada bab tentang kakek Kenangan terhadap kakek Karena kakek lah yang ngajarin ini, itu, ini, itu Walaupun memang gak lama ya Gak lama Tapi itu tadi Sekarang perempuan Kita lihat nih Estrogennya tuh Habis Atau sangat turun Dan Hormon laki-lakinya kan tetap Ya kan? Jadi Wanita sebaliknya Pada masa premenopause Dan setelah menopause Tingkat hormon estrogen menurun Hingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah Hormon testosteron menjadi lebih tinggi Karena itulah mengapa Wanita pada usia 45-50 tahun ke atas Tiba-tiba menjadi lebih tegas Dan lebih percaya diri Atau kalau saya bilang tuh Lagi jantan-jantannya nih Ibu-ibu nih 45 tahun ke atas nih Ya Di sisi lain lagi jantan-jantannya Senang ngurusin orang Senang Senang berorganisasi Dan sebagainya ya Karena kan anaknya udah gak Gak gelendot sana Gak gelendot sini Kalau yang masih 20-35 Anaknya masih gelendot sana Gelendot sini Ya udah tenang aja dulu Nanti 45 tahun ke atas Itu sudah mulai Nanti akan mengurus orang lain Walaupun sekarang pandemi Ya Alhamdulillah juga Bisa ngurus lewat dari rumah Inilah Karena tadi estrogen kita berkurang Tapi hormon laki-laki kita tetap ada Nah ini biasanya Mulai tumbuh rambut itu Di pipi itu yang gak ada cambangnya Akhirnya ada cambangnya sedikit Ada kumis-kumis tipis Di tempat kumis Kalau yang dari awalnya sudah ada kumis Dia makin kuat Makin lebat kumisnya gitu ya Teman itu tadi di sisi lain Memang seneng ngurusin orang Tapi di sisi lain Sel-sel tubuhnya sudah berkurang fungsinya Sehingga kadang-kadang Stres juga Bahkan sempat bisa kena stroke nih Apalagi kalau kita gak aware Terhadap kita punya emosi Jadi dijaga baik-baik ya Karena memang ini lagi jantan-jantannya Nah ini yang harus Saling mengerti dengan suami Karena apa? Karena suami lagi seneng-senengnya Kepengen di rumah Si istri lagi seneng-senengnya Pengen ngurusin orang lain Ini Kalau dulu suami di usia 30 tahun Mungkin dia tinggal-tinggalin si istri Gak masalah Tapi sekarang Setiap mau kemana-mana Sebetulnya kepengen ditemenin Apalagi yang wataknya Memang introvert Yang bahasa kasihnya adalah waktu Dia mau ditemenin terus Kalau bapak-bapak yang extrovert Yang sekitar ada 10% Sampai 15% Namanya juga extrovert Walaupun sudah umurnya 50 tahun ke atas Masih aja suka jalan-jalan sendiri Gak istrinya gak ikut Ya gak masalah Ya karena memang berbeda Bahasa kasihnya Nah ini 40 tahun Masa premenopause Usia 45 tahun sampai 50 Siklus estrogen Progesteron Dan testosteron Tidak menentu Minat pada hubungan intim Berfluktuasi Lebih sering letih Dan cemas Suasana perasaan Berubah-ubah Dan mudah kesal Jadi teman-teman yang Pramenopause Ini harus ngerti ya Jadi Kalau semakin tahu Malah semakin kita bisa Ya Jaga diri Mawas diri Ya Atau aware tadi Memang kulit jadi kering Keringetan Gatel Badan Ini ya kita atasi aja Dengan kita kasih lotion Atau Apapun yang Kulit tuh senangnya Yang golongan Minyak zaitun Atau lidah buaya Gitu ya Nah Minat utama saat ini adalah Berhasil melalui hari demi hari Serta mengatasi Naik turunnya Kondisi fisik dan emosi Jadi di premenopause ini Harus tahu juga nih ya Walaupun kita Ini tadi Kepengen Ya Ngurusin orang Tapi di sisi lain Kita punya estrogen kan menurun Udah mulai menurun Jadi mood-mood ini Atau kita punya feeling ini Udah mulai berfluktuasi juga Nenaik turun nih Ini makanya tadi bisa jadi Stress Bisa jadi Ya kena stroke Oke Masa menopause Ya Usia 51 tahun Sampai 58 tahun Estrogen progesteron Sudah menurun Namun masih tidak menentu Saya ada disini nih Di menopause Minat pada hubungan intim Juga masih berfluktuasi Dan juga mudah letih Dan cemas Saya juga termasuk Mudah letih Dan cemas Hanya kita siasati Dengan belajar Memanage Kita punya emosi Tapi Tahu diri Gak mau lagi Pecicilan Kayak waktu masih Lebih muda Minat utama Saat usia ini Adalah meningkatkan Kesejahtaan Dan menghadapi tantangan Tantangan-tantangan Baru setiap hari Jadi Udah lewat Satu hari aja Udah seneng lagi Bismillah Besok lagi Satu hari Gak mau lagi berpikir Nanti Satu tahun ke depan Lima tahun ke depan Enggak gitu Kalau dulu Umur-umur 20 Sampai 35 tahun Masih Lima tahun ke depan Harus Hari ini udah lewat aja Udah syukur Usia-usia menopause Kemudian ada lagi Pasca menopause Ini usia 59 tahun Dan seterusnya Disini hormon kita Sudah Walaupun rendah Tapi sudah stabil Dan badan Sudah terbiasa Sudah terbiasa Lebih banyak Merasakan ketenangan Apalagi ibadahnya Tidak lagi terganggu Oleh menstruasi Gairah hidup baru Bahkan hasrat seksual Yang segar kembali Buat teman-teman Wanita Yang 59 tahun Dan seterusnya Dan masih sehat Gak ada kendala Di rahimnya Tidak ada miom Tidak ada seah Di dalam rahimnya Ini lihat Hasrat seksual Yang segar kembali Makanya disebut Gairah pasca menopause Ya Jadi luar biasa Ini ada masa yang Wah Hidup perempuan Ini asik banget Tentu ditunjang Dengan suaminya Tentu ya Kalau suaminya memang Juga sehat Ya maka Mereka menikmati Dengan baik Ya Tapi sekali lagi Ketenangan ini nih Karena kita punya Ibadah tidak lagi Terputus-putus Karena kita Masa menstruasi Minat utama Saat usia ini Melakukan apa yang Ingin dilakukan Dan mulai tidak minat Untuk mengurus Orang banyak Jadi umur 60 tahunan Pokoknya Alhamdulillah Hari ini Sudah oke aja Enggak Mau organisasi Pasti mundur Biasanya Walaupun Masih senang Memantau saja Saya untung Belum 59 tahun Makanya lagi senang Masih senang Ngurusin orang Jadi mau juga Untuk senantiasa Berbagi Saya sudah kebayang Di usia 60an ini Udah lah Pokoknya Kita yang Melakukan Apa yang ingin dilakukan Mulai menikmati Ya paling nanti Kalau ada cucu Gitu ya Tapi ingat nih Buat ibu-ibu muda Yang masih punya ibu Atau punya mertua Ya jangan titipin Anak terlalu banyak Di usia orang tua kita Atau ibu kita Yang sudah 59 tahun ke atas Sudah gak sanggup Kalaupun titip Ya sudah Ya titip juga Asistennya Atau babysitternya Karena ini udah memang Secara fisik Secara emosi Secara hormonal Ini memang Ya udah gak minat lagi Ngurus orang banyak Walaupun senang Punya cucu Oke Terima kasih